Al-Fatihah 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 Adalah sosok yang luar biasa Beliau adalah Sahabat Rasulullah Satu dari sepuluh orang Yang dijaga masuk surga tanpa hisap Beliau dipanggil dari semua Pintu surga Semua pintu surga Pemanggil nama Abu Bakar Lah kita dipanggil dari pintu mana? Kayak pada ngantuknya jawab 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 Abu Bakar dipanggil dari semua Pintu surga Semua pintu surga Pemanggil nama Abu Bakar Lah kita dipanggil dari pintu mana? Pintu? Pintu tau? Bukan Kenapa demikian? Totalitas Abu Bakar Sampai-sampai Rasulullah SAW Membandingkan Andai kan ditimbang Iman Abu Bakar Dengan imannya Semua bangsa Jin dan manusia Dikumpulkan imannya Ditimbang dibandingkan dengan Beratnya iman Abu Bakar Masih lebih berat imannya Abu Bakar Allah Jadi bagaimana kita Dengan Abu Bakar? Kita Dengan Para sahabat? Dengan Abu Bakar? Yakin? Baik Saya yakinkan lagi Yang kedua Umar bin Hatab Setengah Dari imannya Abu Bakar Dan Rasulullah SAW Menyebutkan Ada di dalam Salih Muslim Kitabul Fada'in Bapak Fadlu Ashabi Nabi Muhammad SAW Bapak utamaan para sahabat Ada Bapak Umar bin Hatab Imannya Umar bin Hatab Dibandingkan dengan Jumlah bintang di langit Bintang di langit Tidak ada artinya Dibandingkan dengan Imannya Umar bin Hatab Allah Suatu hari Umar bin Hatab Berjalan dari arah syarah Rasulullah mengatap ke arah syarah Subhanallah Tersenyum Rasulullah Para sahabat Tidak lihat siapa-siapa Di sana Cuma lihat Umar sendiri di sana Dimana terbesar Rasulullah Kenapa anda tersenyum Ya Rasulullah Umar memang kayak gitu Mantan preman Premantan siun Aku melihat Umar bin Hatab Berjalan dari arah sana Di saat yang sama Aku menyaksikan Iblis Ajazil Jalan dari Allah Yang berlawanan Apa yang terjadi Ketika Iblis Menyaksikan ada Umar di depannya Iblis lari Tungguan langgar Allah Iblis Berpapasan dengan Umar bin Hatab Yang lari Iblis Lah kita pulang Kajian Ada putih Di tengah jalan Siapa yang lari Di luar Siapa Siapa yang lari Di luar Umar Bintang di langit Yang kita tidak tahu Milyarat Tidak ada artinya Dibandingkan dengan Imar Umar bin Hatab Jadi Hebat mana mereka dengan kita Hebat para sahabat Betul Tapi jangan salah Wajar mereka Seperti itu Dulu mereka Jahiliah Wajar mereka Seperti itu Karena Rasulullah Ada di tengah-tengah mereka Betul Abu Bakar Bisa sehebat itu Karena Rasulullah Langsung Membinanya Lah kita Ada yang bawa Quran Boleh bingung Quran Suatu hari Rasulullah Rasulullah Bersabda Ayu mu'minina Aja berekum Imanuhum Mu'min mana Yang paling menakjubkan Yang paling hebat Imannya Bagi kalian Al-Malaikat Ya Rasulullah Para malaikat Ya Rasulullah Lah Bukan Kenapa Ya Rasulullah Bagaimana mereka Tiba-tiba beriman Mereka ada Di sisi Allah Betul Mereka ada Di sisi Allah Wajar mereka beriman Bukan ya Dan antur Ya Rasulullah Al-Malaikat Anda Kalau begitu Rasulullah Para Nabi dan Rasulullah Nah Lasta Bukan Bukan kami Malaikat Bukan Nabi dan Rasulullah Bagaimana kami Tidak beriman Wahyu tulun Langsung pada kami Wajar kami beriman Kami selalu Dibingbing oleh Wahyu Oh begitu Kalau sahabat berpikir Kalau begitu Kami Ya Rasulullah Sahabat-sahabat Anda Mumin yang menakjubkan Imannya Bukan Bukan Keren Bagaimana kalian Tidak beriman Aku ada Di tengah-tengah kalian Wajar Kalian beriman Kalian bisa melihat Bagaimana aku Mensiasat di hari-hari Kuduh Lumpa jam Di antara kalian Yang berbuat nusa Aku tegur dia Selamat Dia dari api neraka Wajar Kalian beriman Akhirnya Para sahabat Bino Lalu siapa Rasulullah Yang menakjubkan Imannya bagi kami Ada Al-Quran Bagaimana Rasulullah Menjawab Al-Nadzina A-Jabain Ina Imanuhum Hum Al-Nadzina Yuhayyana Mimba'adukum Orang-orang Yang menakjubkan Imannya bagi kami Adalah mereka Yang hidup Hidupnya akhir zaman Mereka hidupnya akhir zaman Mereka tidak pernah bertemu dengan aku Dan tidak sejaman dengan kalian Mereka hanya bertemu Dengan lembaran-lembaran kertas Mus'haf Al-Quran Tapi mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya Jawab dengan Iman Islam Antun Dari mana kita tahu Ayat Tuhan tidak Kalau bukan dari Mus'haf ini Beliau Dari mana kita tahu Islam Tidak Kalau bukan dari kitab ini Dan dari mana kita tahu Rasulullah Nabi dan Rasul kita yang tercinta Kalau bukan dari kitab ini Betul Ini tiket kita Untuk menjadi yang terbaik Allah Bersahabatlah dengan baik Kepada Quran Maka Kita bisa menjadi Ini tiket kita Untuk menjadi yang terbaik Al-Quran Quran ini adalah Pemberi kesaksian yang diterima Kesaksiannya Pemberi syafaat Yang diberikan izin syafaatnya Siapa yang menjadikan Quran ini Di depannya Maka Quran ini akan menuntunnya Ke surga Dan siapa yang menjadikan Yang di belakang Tidak pernah dibaca Apalagi ditaburi dan diamalkan Sakohi yang dar Quran itu akan menjelumuskannya Kedalam neraka Jangan terlalu sering memegang HP Perbanyak mengenggam Al-Quran Sudah bisa Apa? Sudah bisa Gancet ini adalah Tanda kiamat Telah dekat Berapa Ingatlah Dari tanda kiamat Akan terjadi Manusia-manusia buruk Akan memimpin dunia Dan manusia-manusia Milih yang terbaik Pilihan umat Akan disingkirkan Sudah terjadi belum? Orang buruk memimpin dunia Sudah terjadi Orang mulia Hebat Punter Cerdas Disingkirkan Sudah terjadi Di mana? Di negeri yang telah berantah Di negeri auto Pelot Katanya sudah Tiga ibu kota sekarang Republik mimpi Betul? Yang kedua Dari tanda kiamat Akan terjadi Perkataan-perkataan Buruk Merajalela Cacimakiyah Bukan lagi Menghujat manusia Bukan lagi Menghujat kurat Allah mereka hujat Betul? Dan mereka Menyanyiakan waktu Untuk beramal Salih Ingatlah Dari tanda kiamat Akan terjadi Antut Selal Masnah Fada yujadu ahadun Man yu Wairan Dibacanya Masnah Dan susah Ditemukan orang Yang bisa merubahnya Tama masnah Ya Rasulullah Apa itu masnah Ya Rasulullah Mekutibat siwa kita Ya Allah Sesuatu yang dicatat Ditulis selain dari Kitab Allah Lalu banyak digenggan Dan dibaca manusia Mana yang paling banyak Kita benggan Gadget atau Musyakuran Jujur Mana yang paling banyak Kita benggan Gadget atau Musyakuran Inilah masnah Dan nilai tanda kiamat Telah terjadi Jadi kemana masnah Buat Jangan Boleh dibuat Kalian pada kesini Nanti saya ambil Bapak-Ibu 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 Bapak bersyukur Kita hidup Di akhir zaman Betapa pun berat Ujian kita Sebelumnya Kita flashback dulu Waktu kita Mas Bapak Udah jam 10 Lagi 10 Lanjut Bapak-Ibu Siap bertahan Sampai selesai Gakkan ada Yang muntabir Sudah Sudah hilang Empat orang Betapa pun Nasional Orang mulia Paling mulia Beliau dibuka Bumi Tidak serta Merta dakwah Beliau diterima Langsung Bapak-Ibu Ini adalah fakta Di saat-saat Awal Beliau dakwah Pertama kali Bahkan Di saat pertama kali Beliau berdakwah Menyampaikan Islam Beliau naik Ke Bukis Sofa Beliau naik ke Bukis Sofa Beliau naik ke Bukis Sofa Itu tugas pertama Rasulullah Da'wah Terang Beliau 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 Rasulullah Ceramah Pertama kali Naik Sofa Hal Selamat pagi Wah Tuan-tuan Muhammad Naik Ada apa Dia Tungguan Dia Naik Manggil kita Ngumpulin kita Yuk kita Kumpul 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 Pada pembesar Kabur Kures Di pasar Ukas Jadi Yang pagi hari itu Kumpul semua Bagaimana Jika aku Beritakan Pada kalian Musuh-musuh Kita Pagi Atau sore Bisa saja Mereka siap-siap Menyerang Kita Apa kalian Percaya Pada Bagaimana Muhammad Nusabi Kuga Betul Muhammad Kami Bersaya Inna Kantal Amin Kau adalah Yang Terpercaya Al-Nusabi Udnadi'ukum li'anda Nabi Allah wa Rasuluh Kalau begitu, fashhadu saksikanlah Aku Nabi dan Uftisan Allah Udnadi'ukum li'adu'ukum Il'Allah Azza wa Jalla La tushriku Nabi Shai' Wa anna nazirun lakum dari adabishadid Aku adiru sebagai Nabi Rasulullah wa Rasulullah wa Rasulullah wa Rasulullah wa Rasulullah Tentu dan mempersidukannya Dan aku memberiakan kalian jika syirik dan menduakan Allah Azza bagi kalian Oh, ah, baru itu Abu Lahab dari belakang dia maju Oh, ini maksudnya Taman lekaya Muhammad Celakan kau Muhammad Adih-adih jemaah terakhir Apa karena hari ini kau kumpulkan kami disini Kirainmu ngapain mengumpulin kami Eh, mengajak kami meninggalkan agaman yang bayang kami Tidak Muhammad Tak ben lakai Muhammad Celakan kamu Muhammad Bayangkan Ngedol Turun dah Semangat Rasulullah Aduh Baru pertama kali dakwah Yang mengujat siapa? Yang menentang siapa? Pamannya sendiri Abdul Uzzah bin Abdul Muttalib Alias Abu Lahab Buru-buru ala perintahkan mereka Ihbit ya jubil Turun jubil Kuatkan dia Maka dibacakan Tandacara Abilah Abilu Atalba Celakan Kediatakan Abu Lahab Kamu ngancang saya Aku punya pasukan Punya banyak harta untuk melalui dakwah Tidak selesai disitu saja Ini Harga yang harus dibayar Oleh para sahabat Ketika mereka menyatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Terima kasih yang berjubah putih, yang berjubah hitam bersorban putih ini ada jahal semoga Allah melakukannya yang dikeluarkan ini adalah sahabatnya seluruh sasaran Amar bin Yasir yang dipegang oleh Abu Jahaw yang dipegang oleh tadi Al-Walid bin Al-Bogira itu adalah miniatur hubal, berhala terbesar dan ini yang akan dicekik singa syahid adalah ayahnya Amar Yasir, belum selesai mengucapkan dua kalimat syahidat dikeluarkan singa syahid Rasulullah menyaksikan para sahabatnya disiksa tapi Rasulullah belum bisa menolak karena dia punya kekuatan hanya tetesan air wata yang Rasulullah keluargan dengan kemarahan yang sangat besar menyaksikan para sahabatnya yang disiksa disiksa bera-bera beriman kepada Allah belum selesai mengucapkan Bukhari Masyadat keberusahaan berikutnya Sumayyah Ibundanya Amar bin Yasir dibiarkan terlentang di atas tanah di bawah terik panas matahari kedua kaki dan tangan meradihkan ia waktulah sekali lagi inilah harga yang harus dibayar ketika kita menyatakan Tauhid La ilahil Allah Muhammad Rasulullah dan ada para sahabat yang menunggu giliran untuk disiksa dan dimurtahkan mahaburan Allah yang telah berfirman Tidaklah mereka meniksa kaum muslimin melinkan karena mereka mengatakan karena mereka beriman pada Allah yang berkasa lagi bahagian terpuji Tidaklah Amar bin Yasir menyebutkan Ubal karena tidak kuat menyaksikan Allah dan ibunya disiksa bahkan ayah sudah say dia bertujuan mencapkan Ubal agar dia tidak menyiksa kendali ibunya lirudahi habu jahal dan inilah yang dia berikan kepada Sumaya kalau sahabat sobat menengar Amar bin Yasir mengucapkan Ubal itu namanya takkiyah pura-pura murtad tapi dalam hatinya menyebutkan iman tapi kalau sahabat gembar mereka tidak ada Amar tidak ada Amar Amar murtad Amar murtad ampuh salam sebalik kalau zaman sekarang disiksa enggak dibantai tidak cukup dikasih jabatan ah wakil 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 RT wakil RT ya eh betul jawab ya hari dengan jabatan saya sudah sudah cukup dikasih kursi sudah sudah Masya Allah siapa siapa rajin ini kok hamil sebaru kan berbiasa bapak ibu gak apa-apa waktunya agak panjang gak apa-apa ya ya baik bapak ibu hari ramad Allah Rasulullah menghampiri Amar bidu Yasir betul tadi kamu mengatakan Ubal acar dia Rasulullah mana itu hanya dalam nisanku sahaja aku berharap mengatakan agar mereka berhenti menyiksa ibuku aku tidak mau kehilangan ibuku setelah aku kehilangan ayahku walaupun terjata mereka masih membunuh ibuku wakil wakil berbagaimana dengan hatimu wakil wakil iman tapi hatiku masih mantap dengan iman ya Rasulullah kalau begitu kamu masih beriman saksikan Amar dia masih beriman dia tidak murtad bahkan Rasulullah perintahkan apabila mereka datang untuk menyiksa kembali lakukan kembali itu apakah itu namanya takiyah tapi sekarang diperang atau tidak takiyah mereka siapa syiah takiyah ingat syiah bukan Islam di hadapan saya mereka mengingkai Quran saya bawa Quran saya bawa hadis Quran yang saya bawa senaja dari orang-orang Beirut Lebanon karena Lebanon dipimpin oleh Syiah Hassan 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 Hizbulat bukan Hizbulat 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 Quran Quran kita beda hadis kita beda syiah di laptop saya saya sempat syahadat mereka beda cara sholat mereka azan mereka wudhu mereka bahkan hukum haji mereka beda mau disebut Islam bagaimana bahkan Tuhan mereka beda ayatullah Al-Garawi ayatullah apa ayat itu syaitan Al-Garawi sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang menunjukkan wahyu kepada Ali bin Abi Talib dan Tuhan yang menunjukkan wahyu kepada Muhammad bin Abdullah bukan Tuhan kata pemimpin mereka di Iran Tuhan kita beda kok disebut Islam tapi kenapa mereka masih dipelihara sekarang karena itu menjadi alat intelijen dan alat bagi musuh-musuh Islam untuk menghancur mengadu domba Islam dari dalam betul? betul jawa'ah suatu hari khusus kita bahas tentang syiah saya butuh 4 jam untuk membahasnya kalau saya bahas sekarang subuh baru kelam abang tahan sampai subuh saya pulang abang sampai subuh disini jawa'ah lanjut dimana Rasulullah Fahad Rasulullah Rasulullah ada yang menyaksikan sahabatnya disiksa tapi belum punya kekuatan ini sama dengan hari kita ini ulang-ulang kita habib kita tercinta kita-untuk dan mereka siksa kita belum punya kekuatan dunia Allah hamil sudah yakin Allah bersamanya surga menunggu kita jawa'ah itu yang dalam Rasulullah Rasulullah turun maikat Jibril Assalamualaikum Ya Rasulullah Waalaikumsalam Jibril Isbir Ya Rasulullah Isbir bersahabar Rasulullah dirfara' saka Allah berkirma pada maikat Jibril Jibril maka ketika malik ke Jibril turun irfara' saka Rasulullah Rasulullah mengangkat kepalanya terlihat pintu surga terbuka untuk keluarga Amar bin Yashidun para sahabat yang lain maka apa kata para sahabat apa kata Rasulullah Isbir Ya Anayasir Sabar tempat kembali kalian adalah surga kalau saat ini kita menyaksikan saudara kita dibantai katakan itu pada mereka sahabat saudaraku tempat kembali kalian adalah surga demi Allah mudah-mudahan itu yang didapatkan dari syuhadat kilometer lima puluh amin mereka telah berkorban dengan menjaga cucu Rasulullah betul? Allah banggar selamat Nabi Allah Rasulullah Allah